Hai semuanya, hari ini kita buat kriptok bareng-bareng yuk! Pertama-tama siapin resinnya. Disini udah aku campur dan sekarang akan aku warnain. Aku tambahin pigment putih yang gak terlalu banyak supaya warnanya masih sedikit transparan. Setelah itu siapin kriptok polos dan resinnya bisa dituang deh. Jangan lupa untuk diratain juga ya! Untuk hiasannya sendiri, disini aku akan pake hologram flicks. Ini itu kayak plastik hologram yang dipotong kecil-kecil. Disini aku akan pake jarum untuk ambil hologram flicksnya dan aku tatain di kriptoknya. Setelah kering, bisa kita tambahin hiasan lainnya. Disini aku udah campur resin dan di dalam resin itu akan aku masukin gold leaf kayak gini. Kita aduk sebentar dan akan aku taruh di atas kriptok yang tadi. Karena entah kenapa menurut aku percampuran antara emas dan putih itu kesannya elegan banget dan terlihat mahal. Lanjut, disini aku akan pake stiket huruf yang warnanya emas supaya senada dan cocok dengan hiasan yang aku taruh. Dan kali ini aku akan buat tulisan shine yang artinya bercahaya. Setelah ini itu aku juga akan tambahin glitter kecil di bagian atas dan bawah. Dan terakhir bisa kalian lapisin lagi pake resin di atasnya. Kalau udah dibiarin sampe kering dan kriptoknya udah jadi deh. Ini hasilnya. Cantik banget kan? Apalagi kalo lagi kena cahaya kayak gini. Ini beberapa kriptok yang aku buat pake tulisan yang berbeda. Jadi bisa banget kalo kalian mau ubah-ubah tulisannya. Semoga membantu. Hari ini aku membuat pesenan untuk salah satu customer aku yang seorang army. Pertama-tama aku akan mulai dari ukurasinya dulu. Disini pake timbangan presisi supaya semuanya pas. Setelah diukur, selanjutnya kita aduk. Aduknya yang pelan supaya gak banyak gelombong ya. Kalo udah rata, ini akan aku bagi jadi tiga tempat karena mau aku buat jadi tiga warna. Dan selanjutnya bakal aku tambahin pigmentnya. Aku pakenya pewarna yang jenis kubuk. Dan sudah bisa didebak karena customer aku ini army, temanya warna ungu. Disini ada warna ungu, lilac, dan putih yang akan aku tuang ke dalam cetakan yang hati. Untuk peletakan warnanya sendiri, kali ini aku letakin warna-warnanya lumayan random gitu. Tinggal tunggu sampai kering deh, kurang lebih selama 8 jam. Dan sekarang udah bisa dikeluarin dari cetakannya. Framenya udah jadi, dan sekarang akan kita masukin manik-manik. Selanjutnya bakal kita tutup pake plastik. Jadi disini aku lumurin dulu resin ke bagian samping-samping framenya, dan ditutup pake plastik yang udah aku potong. Sekarang tinggal ditempelin huruf. Disini inisialnya JJK, kira-kira siapa hayobiasnya? Kalau udah selesai ditempel hurufnya, sekarang tinggal dilapisin lagi deh pake resin. Disini akan aku tuang langsung di atasnya, dan aku ratain ke samping-samping. Buat kalian yang masih baru dalam dunia resin, teknik ini dinamakan teknik doming. Tinggal tunggu sampai kering, dan jadi deh, ini hasilnya. Gimana nih menurut kalian? Bagus kan? Kalau ada yang tertarik dan kepengen juga, bisa banget langsung cek Shopee aku ya. Semoga kalian suka video hari ini. Bye-bye. Hai semuanya. Kalian tau gak sih, kalau buat piring dari clay itu lagi ngetrend banget loh di Korea? Dan ternyata buatnya gampang. Gimana kalau kita coba buat? Pertama-tama siapin clay, dan disini akan kita ulenin supaya gak terlalu keras. Selanjutnya, aku akan pake botol untuk nipisin clay-nya. Dan disini aku pake tutup toples untuk buat bentuk lingkaran. Setelah kalian pake tutup toples, ini aku pake cutter untuk motong clay-nya. Selanjutnya, bisa kalian ratain sambing-sampingnya pake air. Disini kita akan buat bagian tepi dari piringnya. Jadi aku keluarin clay dan aku roll supaya berbentuk kayak ular. Dan setelah itu, akan aku tempel di bagian atas dari lingkaran yang tadi udah kita buat. Selanjutnya, kita ratain lagi supaya keliatan lebih bagus ya. Disini, aku akan pake bantuan alat seperti ini untuk nempelin clay yang bentuk kayak ular ke clay yang lingkaran. Kalian ratain, dan kalau udah rata hasilnya seperti ini. Tunggu aja sampe kering sekitar 1-2 hari. Kalau udah kering, bisa mulai kita cat. Pertama-tama, aku akan cat dasarnya pake warna putih supaya keliatannya lebih bersih. Dan sekarang bisa mulai kita hias teh. Disini aku akan hias pake cat warna-warna pastel karena lebih cocok sama tema ruangan aku. Aku akan gambar-gambar yang abstrak aja karena menurut aku yang abstrak itu justru cenderung lebih bagus. Kalian bisa cari inspirasi di Pinterest, Google, Youtube, Instagram, dan social media lainnya. Kalian yang gak pinter gambar atau ngelukis pun gak perlu khawatir. Karena hias ini tuh gak perlu keterampilan. Bahkan aku itu sebenernya gak bisa gambar loh. Tapi hasilnya tetep bagus kan? Abis itu biarin sampe catnya bener-bener kering. Dan sekarang akan aku lapisin pake varnish supaya gak gampang kotor dan bisa tahan lebih lama. Tinggal tunggu varnishnya kering. Dan jadi deh, piringnya udah siap dipakai. Ini bisa banget kalian pakai untuk taruh barang apapun. Terutama barang-barang yang kecil. Supaya gak bikin kamar atau meja kalian berantakan. Gimana? Gampang kan buatnya? Bisa langsung dicoba. Semoga video hari ini membantu. Bye-bye! Hai semuanya! Tau gak sih? Kalo buat cepit rambut estetik kayak gini tuh gampang banget loh ternyata. Langsung kita coba yuk! Pertama-tama kita buat campuran resinnya dulu. Disini aku pake resin yang 3 banding 1. Jadi aku akan timbang pake timbangan presisi. Sekarang bisa diaduk sampe rata sekitar kurang lebih 3 menit. Setelah itu bisa langsung kita warnain. Disini aku pakenya pigment bubuk. Dan aku aduk lagi. Karena aku kepengen warna yang pastel milky gitu. Jadi aku tambahin lagi pigment warna putih. Dan diaduk lagi sampe rata. Kalo udah siapin cetakan kupu-kupu kalian. Dan tuang deh resinnya ke dalam cetakan. Setelah itu tinggal tunggu sampe kering sekitar selama 8 jam. Kalo udah kering bisa langsung keluarin kupu-kupunya dari cetakan. Setelah itu siapin jepit rambut yang mau kalian hias. Disini aku akan pake piting alias bobby pin. Disini aku siapin plastik. Dan aku akan jepit-jepitnya ke plastik kayak gini. Dan supaya ga lari-lari. Bagian bawahnya akan aku tambahin ke meja pake plastisin. Sekarang siapin hiasan kupu-kupu yang tadi. Dan kita bisa langsung tempel kupu-kupunya ke atas jepit. Menggunakan resin. Kalo udah tinggal ditunggu deh sampe kering sekitar 8 jam lagi. Kalo udah kering jepitnya udah jadi deh. Tinggal kalian lepasin aja dari plastiknya. Dan jepitnya udah siap untuk dipakai. Gimana menurut kalian hasilnya? Bagus kan? Kalo lagi dipakai di rambut jadinya kayak gini nih. Semoga tutorialnya bisa membantu. Bye bye. Hai semuanya. Tau ga sih kalo kalian bisa buat pajangan imut-imut ini dengan gampang? Kalian perlu topless dan juga spidol akrilik. Pertama kita gambar backgroundnya dulu. Disini aku pake spidol akrilik untuk gambar awan dan matahari. Setelah itu kita balik dan gambar bagian depannya. Yaitu ada rumput dan juga bunga. Disini kalian juga bisa tambahin tulisan apapun yang kalian mau. Setelah itu siapin gambar orang. Dan aku akan tampil di atas karton supaya kokoh. Tinggal digunting sesuai bentuknya. Dan kalo udah susah digunting jadinya seperti ini. Sekarang bisa kita susun. Supaya orangnya bisa berdiri. Aku akan isi bagian bawah toplessnya pake manik-manik. Dan orangnya tinggal dimasukin. Setelah itu ditutup. Dan jadi deh. Ini hasil akhirnya. Gimana? Lucu banget kan? Kalian bisa ubah jadi gambar apa aja yang kalian mau. Dan hasilnya bagus banget. Bisa dicoba. Hai semuanya. Tau gak sih. Kalo kita bisa buat gambar kayak gini. Tanpa pake cat. Ataupun pensil loh. Jadi hari ini. Kita akan coba melukis pake washi tape. Alias solusi warna-warni aja. Disini aku udah siapin beberapa washi tape. Yang polos. Untuk gambarnya sendiri. Kalian tinggal perlu potong-potong washi tape. Ke bentuk yang kalian mau. Aku akan mulai dari buat yang bunga dulu. Jadi disini aku udah pake washi tape warna hijau. Untuk buat tangkai. Dan juga daunnya. Setelah itu. Untuk kelopok bunganya sendiri. Aku pake warna ungu dan biru. Tinggal kalian potong aja ke bentuk yang gak beraturan. Dan kita tambahin beberapa warna kuning. Yang kecil-kecil di bagian tengahnya. Setelah itu disamping bunganya. Aku bakal tempel hiasan-hiasan lainnya. Jadi disini aku bakal pake washi tape. Warna krem muda dan krem tua. Aku tumpuk aja. Dan setelah itu aku sobek pake tangan. Supaya keliatannya kayak kertas sobekan. Kalo udah tinggal dirapiin sedikit pake gunting. Dan akan langsung aku tempel. Di sebelahnya lagi. Aku mau buat semacam lukisan. Jadi disini aku pake 3 jenis washi tape yang berbeda. Dan aku tumpuk-tumpuk aja. Ini tuh gampang banget kok buatnya. Sekali lagi bakal aku tampel di atas washi tape. Yang warnanya krem muda. Dan setelah itu tampel deh di atas kertasnya. Kalo udah tinggal tambahin aja hiasan lainnya yang kalian mau. Disini aku lagi buat ballpoint. Emang sih kecil banget dan makan waktu yang lumayan lama. Tapi menurut aku ini asik banget. Dan terakhir bakal aku masukin ke dalam plastik. Supaya gak gampang rusak. Dan ini hasilnya. Gimana? Bagus kan? Dan pastinya beda sama yang lain. Semoga video hari ini membantu. Buat yang masih pusing cari amplop lebaran. Kumpul disini yuk. Aku bakal kasih tau ke kalian gimana cara buat amplop lebaran sendiri. Pertama-tama siapin kertas yang bentuknya persegi. Setelah itu kita lipat menyelang seperti ini. Supaya ketemu titik tengahnya. Kalo udah kita lipat dua sisi ke titik tengah seperti ini. Dan dua sisi lainnya lagi kita lipat. Tapi kali ini melebihi dari titik tengah. Setelah itu kertas kalian seharusnya punya bekas lepatan seperti ini. Bisa ambil gunting dan kita akan gunting sisi-sisinya kayak gini. Kalo gak selesai di gunting, selanjutnya bisa langsung kalian lipat deh. Ini udah jadi amplopnya. Tinggal kalian lem aja pake lampstick. Sekarang amplop lebarannya udah siap dipakai. Semoga video hari ini membantu. Bye! Hai semuanya. Kita buat kitchen shaker untuk Sone yuk. Kemarin-kemarin aku udah sempet buat kitchen shaker untuk ARMY. Nah kali ini gantian aku mau buat untuk Sone. Warnanya sendiri tuh warna pink sesuai sama warna officialnya SNSD. Dan disini udah aku masukin manik-maniknya. Jadi tinggal ditutup pake plastik tika aja deh. Nah supaya kereta lebih imut-imut, disini bakal aku tambahin glitter bintang. Dan pastinya gak lupa aku tambahin tulisannya yaitu Sone. Kalo udah selesai ditampil semuanya, sekarang bakal aku lapisin lagi pake resin. Supaya hasilnya lebih menggilap dan bisa tahan lama. Pastiin semuanya udah rata ya. Kalo udah tinggal ditunggu aja deh sampe kering sekitar 8 jam. Setelah kering bisa kalian masukin gantungan kuncinya. Ini hasil jadinya. Gimana? Imut-imut dan cantik banget kan? Semoga video hari ini membantu. Bye! Bye! selamat menikmati